Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV rahimahni Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Dalam acara dan kegiatan kita yang rutin Yaitu kajian rutin Dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasityah Yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Watimin Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wa sihatan Pada pertemuan sebelumnya Sudah kita sampaikan terkait tentang Penetapan sifatul wajah ya Sifat wajah bagi Allah SWT Dan ini merupakan sifatul zatiyah Sifat zatiyah Sifat yang selalu melekat dengan Allah SWT Ayat yang sudah kita bacakan waktu itu kan Dan kekallah wajah Rabbmu Yang memiliki keagungan dan kemuliaan Ya Nah Kita lihat Sebagian saraf mengatakan Ida qara'ta kulla man alaiha fan Apabila engkau membacakan ayat Kulla man alaiha fan Ya Antasilaha biqawlihi Biqawlihi Tidaklah engkau sambungkan dengan Firman Allah berikutnya Wa yabaqa wajah Rabbika Jadi Kullu man alaiha fan Wa yabaqa wajah Rabbika Begitu Hatta yatabayyana naqsul makhluki Ya Wa kamalul khaliq Sehingga nyatalah Ya Kekurangan makhluk dan kesempurnaan sang khaliq Yaitu Allah SWT Wa dhalika litakabul Karena itu saling bertentangan Hada fanaun Wahada baqaun Karena makhluk itu fana Akan hilang Akan sirna Wahada baqaun Sementara Allah SWT itu Kekal selama-lamanya Kullu man alaiha fan Wa yabaqa wajah Rabbika Dil jalali wal ikram Semua yang ada di atas permukaan bumi ini Akan fanin Akan hilang Akan sirna Akan lenyap Wa yabaqa wajah Rabbika Dil jalali wal ikram Dan tetaplah wajah Rabbmu Yang memiliki kemuliaan Yang memiliki keagungan dan kemuliaan Dalam surah Rahman 2627 Nah disini Berarti Jelas dan nyata Bahwa memang Allah SWT memiliki wajah Wajah yang tidak serupa Dengan wajah makhluknya Baik Makanya Kita ya Sebagai Seorang yang beriman Ya Dan seorang Mumin dan mu'minah Sebagai seorang muslim dan muslimah Harus meyakini hal ini Karena ini telah ditegaskan Di dalam Al-Quran Dan semua Apa yang ada dalam Al-Quran Kita beriman Ya Kita beriman Itu Barangkali pengantar Terkait dengan Pembahasan kita Pada pertemuan yang lalu Intinya bahwa Allah SWT memiliki Sifatul wajah Ada wajah Bagi Allah SWT Yang sesuai dengan Keagungan dan Kebesarannya Taib Kita lanjutkan Tidak akan hilang Tidak akan lenyap Dan tidak akan sirna Kata Kata Asyih Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Wal wajahu Ma'nahu Ma'lumun Wajah Maknanya itu Jelas Kita tahu Makna wajah Yang namanya wajah itu kan Yang nampak di depan kan Yang namanya wajah itu Ya Perwajahannya Di depan Yang di depan Mana ada wajah Di belakang Yang diampak di depan Gitu kan Lakin Kefiyatuhu Majhulatun Tapi kefiyatnya Itu Majhulat Kita tidak tahu Bagaimana wajah Allah itu Tidak tahu Yang jelas Makna wajahnya kita tahu Tapi kalau Wajahnya Allah bagaimana Wallahu'alam Haa Gitu ya Ya secara makna Tahu lah kita wajah itu Yang namanya wajah itu Yang di depan Yang memang Terlihat Gitu kan Tapi Kalau sudah berkaitan dengan Wajah Allah Kaifiyahnya bagaimana Wallahu ta'ala Alam La na'alamu Kaifiyah wajah Kaifah Wajah La na'alamu Kaifah wajah Allah ta'ala Kita tidak tahu Bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu Ya Intinya Ya Allah memiliki wajah Iya Bagaimana wajah Allah Wallahu'alam Haa Gitu ya La na'alamu Kaifah wajah Allah Kita tidak tahu Bagaimana wajah Allah Kasairi sifatihi Seperti Ya Keseluruhan sifat-sifatnya Bukankah Bukankah Allah Memiliki sifat yang lain Selain wajah Iya Sifat itu nuzul Umpamaknya Allah turun ke langit dunia Di sepertiga malam Bagaimana nuzulnya Allah Wallahu ta'ala Tapi Kita imani bahwasannya Allah nuzul Allah turun ke langit dunia Iya Belum lagi nanti Sifatul Maji Yang sudah kita bahas juga Ya Bagaimana datangnya Allah Sudah kita Sudah kita Sampaikan Intinya kita tidak tahu Bagaimana Ya Tapi kita Mengimani bahwasannya Allah akan datang Pada hari kiamat Bagaimana datangnya Bagaimana Cara datangnya Ini Ini yang tidak kita ketahui Jadi Sebagaimana kata Imam Malik Rahimahullah Yang sering dikutip Oleh para ulama Terkait dengan Pernyataan beliau Ketika ada yang menanya Ya Imam Kaifal istiwa Bagaimana istiwa Bagaimana bersemayamnya Allah Maka Imam Malik Rahimahullah Mengatakan Istiwa itu Ya Bersemayam itu jelas Ya Bersemayam itu jelas Ya Wal kaifu majuhul Caranya kita tidak tahu Al-imanu bihi wajib Beriman dengan istiwanya Allah wajib Dan bertanya tentang Bagaimana Itu Bida'ah Demikian kata beliau Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Hendaklah pernyataan Imam Malik ini Kita bawakan Ke semua sifat-sifat Allah Selesai Ulah Sama Wajah Allah Ya Allah punya wajah Bagaimana wajah Allah Wallahu ta'ala Secara makna Ngerti gak kita wajah Tau Tapi bagaimana Dengan wajah Allah Ini kita tidak tahu Ya Lakina nanu'min Bi'analah huwajahan Mausupan biljalali Wal ikram Tapi kita beriman Ya Kata Asyih Muhammad Misalir Bahasanya Allah Memiliki wajah Yang disipati Dengan al-jalal Dengan Keagungan Wal ikram Dan kemuliaan Artinya Allah Azza wa Jala Memiliki wajah Ya Yang sangat agung Dan mulia Wa mausupan bilbahai Wal adhamah Yang bersifat Ya Bilbahak Dengan keindahan Wal adhamah Keagungan Wal nur cahaya Al-azim Cahaya yang sangat besar Ya Jadi Wajah Allah Azza wa Jala Ya Kita tidak tahu Ya Secara detailnya Bagaimana Tetapi Yang jelas Wajah Allah Azza wa Jala Adalah wajah yang Memiliki kemuliaan Keagungan Keindahan Cahaya yang sangat Besar Ya Sehingga Nabi S.A.W. bersabda Hijabuh nur Hijabuh nur Penutupnya Penutup wajah itu Adalah nur cahaya Hijabuh nur Yang menghalanginya itu Ya Hijabnya Ya Tiraiknya Ataupun Apa namanya ini Ya Hijabnya itu Adalah cahaya Kalau Allah Buka Cahaya Tirai itu Kalau Seandainya Allah Buka itu Tabir itu Ya Tabir itu tadi Ya Hijabnya itu Kalau Allah Buka tabirnya itu La'ahraqat Subahatu wajahi Akan membakar Pancaran Cahaya wajah Allah Mantaha ilaihi Basaruhu Ya Yang Ya Akan membakar Pancaran Cahaya wajah Allah Ya Sejauh Allah Memandang Ya Dari makhluk-makhluknya Berarti semua dong Karena tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Iya Hadis ini Dibatikan oleh Imam Muslim Rahimahullah Dari jalan sahabat Abi Musa Al-Ashari Ha Gitu dia Hijabuh nur La'ahraqat Subahatu wajihihi Ya Mantaha ilaihi Basaruhu Mantaha ilaihi Basaruhu Min khalqih Tabirnya Adalah Cahaya Kalau Sandainya Allah Buka cahaya itu La'ahraqat Subahati wajihi Akan Membakar Ya Pancaran wajah Allah Itu Mantaha ilaihi Basaruhu Yang Sejauh Allah Memandang Dari makhluk-makhluknya Artinya semua akan Terbakar Ya Kalau sandainya Hijabnya Ya Hijab Wajah Allah itu Dibukakan Hijabnya adalah apa? Nur Cahaya Kalau cahaya itu dibuka Terbakar semua makhluk ini Ikhwati fillah A'azani Allah Wa'iyyakum Jami'an Ya Subahati wajahihim Apa maksudnya Subahati wajahi Ya'ni Bahau Keindahannya Wa'adhamatuhu Dan Keagungannya Wa jalaluhu Ya Kemuliaannya Wa nuruhu Dan cahayanya Ini subahat Jadi pancaran cahaya Sinar Ya Yang sangat indah Yang sangat agung Mantah ilaihi Basaruhu Min khalqihi Wa basaruhu Yantah ila Kulsyik Dan pandangan Allah itu Sampai Kepada Segala sesuatu Tidak ada yang Tersembunyi Bagi Allah kan Wa'alayhi Berasalkan ini Kalau Kasyafahad Hijab Kalau Seandainya Allah Buka Tabir ini Hijabnya Ini Hijabuhu Hijabun Nur Anwajihi Ini hijab Cahaya Dari wajahnya Terbakarlah Segala sesuatu Ya Segala sesuatu Akan terbakar Ketika Allah Buka Tabir Ya Dari wajahnya Ya Yang Penuh dengan Cahaya itu Hijabuhu Nur Hijabnya Adalah Cahaya Yang Kalau Sanda Allah Buka Ya Terbakar Semuanya Ikhwati Allah Wa Iyakum Jami'at Lihada Oleh karena itu Nakulu Kita mengatakan Hadal Wajahu Wajahun Azim Wajah ini Wajah yang sangat Agung Jadi Wajah Allah Ini Wajah yang Sangat Agung Tidak Mungkin Selama-lamanya Dia Menyerupai Atau Dia Memisalkan Wajah-wajah Makhluk Tidak Mungkin Tidak Mungkin Allah Semisal Dengan Wajah-wajah Makhluk Tidak Ada Apakah Sekarang Ini Aja Apakah Ada Wajah Makhluk Yang Memiliki Tabir Yang Tabirnya Itu Cahaya Tidak Ada Kan Gitu Kita Tidak Bicara Kaipiyah Terlebih Dahulu Kita Bicara Itu Ada Wajah Makhluk Yang Tertutupi Dengan Cahaya Tidak 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 Gitu Itu Tidak 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 Berdasarkan Ini Kita Mengatakan Kata Asyih Diantara Aqidah Kita Diantara Aqidah Kita Aqidah Yang Orisinal Bawasanya Kami Kita Menetapkan Bawasanya Allah Bawasanya Allah Memiliki Wajah Secara Hakiki Memang Betul Allah Memiliki Wajah Gitu Dan Kita Mengambilnya Penetapan Wajah Itu Dari Firman Allah Jadi Kita Berdalil Tidak Lancang Kita Mengatakan Allah Tidak 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 Mengagungkan Dalil Ciri Ahlus Nah Jamaah Man Had Salaf Itu Cirinya Pertama Adalah Mereka Mengagungkan Dalil Mengagungkan Nas Itu Dia Al-Quran Dan Sunnah Mengagungkan Dalil Yang Kedua Mereka Tidak Berdalil Kecuali Dengan Al-Quran Dan Hadis Yang Sahih Selektif Mereka Iya Kemudian Yang Yang Ketiga Mereka Ini Benar Cara Istimbad Benar Cara Pemahaman Dalil Bukan Asal Dalil Dalil Ada Dan Pemahaman Cara Penistidil Pun Benar Bukan Sekedar Punya Dalil Lalu Dalil Dipaksakan Kehendaknya Enggak Begitu Jadi Manhad Salaf Adalah Manhad Yang Yang Benar-benar Selalu Memastikan Bahwa Segala Sesuatu Itu Sebagaimana Yang Dipahami Oleh Rasul Dan Para Sahabat Itu Pengagungan Dalil Nas Kemudian Juga Memahami Al-Quran Dan Hadis Hadis Sahih Itu Yang Jadi Pijakan Kemudian Juga Kita Pemahaman Dalil Itu Benar Begitu Dan Kita Mengatakan Bahasanya Wajah Allah Ini Tidak Semisal Dengan Wajah Wajah Makhlukin Firman Allah Yang Kita Ambil Itu Apa Dalam Surah Ar-Rahman Dan Kekallah Wajah Rabbmu Yang Memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Tampaknya Kita Rehat Tulu Sejenak Nanti Kita Lanjutkan Lagi Setelah Satu Ini Jangan Kemana Mananya Bertahan Terus Di Salam TV Sahabat Keluarga Jadi Jelas Bahwa Memang Kita Tidak Lancang Mengatakan Ini Dan Itu Bukan Berdasarkan Akal Kita Istihad Kita Dalil Ini Dia Dalil Dan Tetaplah Kekallah Wajah Rabbmu Yang Memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Dan Wajah Allah Tidak Sama Dengan Wajah Makhluknya Ya Ustaz Bukankah Wajah Makhluk Ini Milyaran Pak Ustaz Iya Tidak Ada Yang Sama Tidak Sekarang Pertanyaannya Orang Kembar 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 Iya Itu Sama Nggak Apa Namanya Ini Sama Nggak Apa Namanya Sidik Jarinya Enggak Padahal Mampu Menjadikan Mereka Sama Enggak Sama Sidik Jarinya Nggak Sama Subhanallah Kembar Padahal Yang Wajahnya Kadang-kadang Kita Nggak Tahu Ini Yang Mana Membedakannya Tapi Ternyata Perbedaan Di sisi Allah Itu mudah Sekali Bagi Allah Begitu Intinya Bahwa Meskipun Makhluk Ini Rame Banyak Mungkin Triliunan Kalau dari dulu Sampai sekarang Kita nggak tahu Jumlah makhluknya Di berapa Sekarang aja Sekitar 8 Milyar Manusia Di atas Permukaan Bumi Ini Belum Lagi Yang lain Belum Lagi Ikan Belum Lagi Yang lain Malekat Malekat Untuk Mengamankan Neraga Jahannam Itu 4,9 Milyar Karena neraga Jahannam Itu kan Nanti Didatangkan Pada hari Kiamat Dan Jahannam Itu memiliki 70.000 Telekekang Dan Setiap Telekekang Dipegang Oleh 70.000 Malaikat Jadi 70.000 Kali 70.000 4,9 Milyar Untuk Mengamankan Jahannam Ini Malaikat aja Itu baru Untuk Mengamankan Jahannam Belum Lagi Yang Yang lain Yang Solat Di Betul Makmur 70.000 Setiap Hari Sudah Berapa Tahun Mereka Ini Wallahualam Dan Kata Nabi Sallallam Kalau Mereka Sudah Solat Disitu Besok Tidak Lagi Mereka Ada Malaikat Yang Lain Lagi Yang Baru Baru Jadi Selalu Pertukaran Berapa Jumlah Mereka Wallahualam Sehingga Dunia Ini Langit Sana Merintih Karena Beratnya Beban Yang Dipikulnya Karena Tidak Ada Empat Jari Pun Di Langit Sana Kecuali Ada Makhluknya Allah Tidak Sama Dengan Makhluk Makhluk Iya Ini Keyakinan Kita Jangan Kita Mengukur Allah Dengan Makhluk Pastilah Sama Dengan Ini Ini Menurut Akal Kita Berarti Kalau Begitu Kita Bisa Mengukur Allah Gak Bisa Kita Istilah Dengan Bahasa Yang Lebih Jelas Kita Jengkali Gak Bisa Kita Tahu Yang Jelas Kita Mengagungkan Allah Dengan Sebesar Besarnya Pengagungan Demikian Dan Wajah Ini Tidak Sama Dengan Wajah Makhlukin Jadi Satu Sisi Allah Tetapkan Bagi Dirinya Wajah Sisi Lain Allah Sudah Memagarinya Tidak Ada Yang Semisal Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Semisal Dengan Allah Tidak Ada Surah Dalam Surah Ayat Yang Kesebelas Dan Kita Tidak Tahu Bagaimana Wajah Allah Kita Tidak Tahu Bagaimana Wajah Allah Karena Firman Allah Dan Mereka Makhluk Ini Tidak Bisa Meliputi Allah Dengan Pengetahuan Mereka Tidak Tidak Mereka Tidak Bisa Meliputi Dengan Pengetahuan Dengan Ilmu Mereka Tidak Tidak Boleh Tidak Tidak Ada Yang Mampu Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Mereka Bisa Meliputi Allah Dengan Dengan Pengetahuan Mereka Dengan Kekuatan Mereka Tidak Jadi Tidak 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 Dengan lisannya dia, Engkau adalah seorang yang pelaku bida'ah, Dalun yang sesat. Gitu kata Asyik Muhammad bin Salim. Kenapa? Engkau mengatakan sesuatu terhadap Allah, sesuatu yang tidak kau tahu. Engkau mengatakan kepada Allah, terhadap Allah, sesuatu yang tidak kau tahu. Jangan kita lancang, jangan kita sembarangan, jangan kita asal gitu ya, membicarakan tentang Allah, tanpa ilmu. Dan Allah telah mengharamkan kepada kita, kita mengatakan sesuatu tentang Allah, yang tidak kita ketahui. Engkau boleh lancang. Apakah Allah SWT mengatakan wajah Allah itu begini, begini? Kalau wajah makhluk, kita biasanya kalau di wajah itu ada apa? Ada hidung, ada mata, ada ahlis, ada kumis, dan ada mulut, ada segala macam. Tapi apakah begitu wajah Allah? Engkau diceritakan. Hanya Allah mengatakan, Allah memiliki wajah tak, selesai lah. Bagaimana wajah Allah? Wallahu'alam. Allah yang bilang, Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT sesuatu apapun. Tidak ada. Selesai. Jadi jangan kita, istilahnya itu apa ya? Nyari-nyari perkara lah gitu. Yaudah gitu. Imannya aja selesai. Tidak perlu kita, tidak perlu kita membayang-bayangkannya bagaimana. Allah mengharamkan. Dengan firman Allah SWT, Allah berfirman, Qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahra min hawa wabatan. Wal-ithma wal-bagya bighairil haqqi wa an tushiriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu alallahi ma la ta'alamun. Katakan Muhammad. Katakan wahai Muhammad, Inna ma harrama rabbi. Hanya saja yang diharamkan ila rabku. Fawahish. Segala bentuk kekejian. Ma dhahra min hawa wabatan. Yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Wal-isma wal-bagya. Dan dosa dan kedaliman. Bigairil haqq. Dan kedaliman tanpa haqq. Wa an tushiriku. Dan Allah juga mengharamkan. Kalian menyingkutukan Allah. Ma lam yunazil bihi sultana. Yang tidak Allah turunkan kepadanya pengetahuan. Wa an taqulu. Dan Allah juga melarang. An taqulu alallahi ma la ta'alamun. Engkau mengatakan sesuatu tentang Allah. Engkau mengatakan sesuatu tentang Allah. Ma la ta'alamun yang tidak engkau ketahui. Jadi gak boleh lancang. Maka sering saya sampaikan. Kita ini pun mengatakan Allah punya wajah. Allah sifatul majid. Dan segala macam. Karena dalil gitu loh. Kita juga gak mau mengambil resiko kan. Karena resikonya besar. Apa resikonya? Ya Allah akan marahi kita. Allah akan benci kepada kita. Allah akan menghukum kita. Mengadab kita. Ketika kita mengatakan sesuatu tentang Allah. Yang tidak kita ketahui. Yang kita katakan ini kan memang semua ada dalilnya gitu loh. Dalam surah Allah Arab ayat 33 ini ya. Jadi larangan ini terdapat dalam surah Allah Arab ayat 33. Wa an taqulu alallahi ma la ta'alamun. Engkau mengatakan sesuatu tentang Allah. Yang tidak engkau ketahui. Jadi gak boleh lancang itu intinya. Wa kata'ala ta'ala dan Allah SWT juga berfirman. Wa la taqfu ma laisa lakah bi'ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu. Ya. Wa la taqfu ma laisa lakah bi'ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati. Semua akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah SWT. Jadi tidak ada yang bisa lolos. Wa la taqfu ma laisa lakah bi'ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Artinya. Jangan kita lancang. Jangan mengatakan sesuatu terhadap Allah. Ya. Yang kita tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Baik dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil umma. Ya. Ini yang ancaman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Ya. Kalau tadi dalam Arab 33 ini 36. Wa la taqfu ma laisa lakah bi'ilmun. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau memiliki. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau memiliki ilmunya. Ikut sana ikut sini tanpa jelas harus tanpa tahu bagaimana hakikat masalah sebenarnya. Jangan. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya pendengaran. Ya. Pendengaran dan penglihatan. Dan hati kullu ulaika kana'an mas'ulah. Semuanya akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Isra 36. Wahunaka. Wahunakala. Oleh karena itu. Di sini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Wa yabakaw wajuhu rabbik. Dan kekallah wajah rabmu. Ay adhafa rubiyata ila muhammadin sallallahu wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan rububiyahnya Allah kepada Muhammad. Iaitu Rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallam. Ya. Wa yabakaw wajuhu rabbika. Dan. Kekallah wajah rabmu. Ay adhafa rubiyata ila muhammadin sallallahu wa sallallahu wa sallam. Allah mengidopahkan. Menyandarkan. Rububiyahnya kepada Muhammad. Iaitu Muhammad sallallahu wa sallallahu wa sallam. Rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallam. Ya. Lihat. Wa yabakaw wajuhu rabbika. Rabb engkau. Engkau siapa dimaksud di sini. Tidak lain. Tidak bukan kecuali nabi kita yang tercinta. Muhammad sallallahu wa sallam. Ya. Ini rububiyahnya namanya. Tauhid kita tahu kan. Disampaikan oleh fara ulama ada tiga. Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid asma. Dan sifat. Tauhid rububiyah itu kan artinya kita mengimani. Bahasanya Allah yang maha menciptakan. Ya. Allah yang memberikan rizki. Allah yang mengatur jagad raya ini. Allah yang menghidupkan. Mematikan. Nah kan ini dia bentuk-bentuk daripada Tauhid rububiyah. Kita mengimani dengan segala perbuatan Allah wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam. Jadi mana bentuk rububiyahnya di sini. Wajah. Wajah Rabbimu. Ini bentuk rububiyahnya. Bahwa kita meyakini bahwasannya Allah SWT Yang maha menciptakan Yang maha menghidupkan Yang maha mengatur jaga raya Yang maha Memberikan rizki Dan sebagainya Ini ribubiyah namanya Pengidopahan, penyandaran Dan kekallah wajah Rabbmu Yang Apa namanya ini Yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan ini merupakan Rububiyah seperti ini Ada rububiyah yang paling khusus Dari bentuk-bentuk rububiyah yang lain Kan Apa namanya ini, Rabb ini Wajah Rabbika Pengidopahannya kan tidak hanya disini Tidak hanya wajah Rabbika Ini Rabbmu kan Jadi Rabbun itu seperti Dalam surah Al-Fatihah Umpamanya Allah SWT mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji hanya milik Allah Rabb semestal alam Jadi idopahnya kepada alamin kan Rabbil alamin Tapi disini Wa yabakak wajah Rabbika Dan kekallah wajah Rabbmu Rabbmu wahai Muhammad Rabb, Rabbmu Rabb siapa yang maksud disini Rabb Nabi kita Muhammad Jadi Rabb kita juga Rabb kita iaitu Allah SWT Tapi disini Allah idopahkan Allah sandarkan Ini bentuk pemulihaan Pemulihaan Allah SWT Kepada Nabi kita Muhammad SAW Wa yabakak wajhu Rabbika Dan Kekallah Wajah Rabbmu Pengidopahan Kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana saya sampaikan tadi Tauhid itu ada tiga Rubbiyah, uluhiyah, asma' dan sifat Rubbiyah itu artinya apa? Kita meyakini bahwasannya Allah yang Maha menciptakan Allah yang Maha mengatur Allah yang Maha memberikan rezeki Allah yang menghidupkan Ini Rabb Ini namanya Rabbun Rubbiyah Jadi Allah idopahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Wahadir Rubbiyah Akhasumaya kurmin Ini merupakan Bentuk khusus Pengidopahan Atau penyandaran Rubbiyah Ya Ini merupakan Rubbiyah yang seperti ini Rubbiyah yang paling khusus Dari bentuk-bentuk Rubbiyah Sebagaimana saya sampaikan Kadang Allah Maha menghidupahkan Kata Rabb itu Kepada yang lain Kalau disini kan Kepada Rabbika Rabbika Ini kan Kalau di depan lain Mampamanya Allah Katakan dalam surat patihah itu Rabbil alamin Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Di anna rubiyah ta'amatun Wa khasatun Rubbiyah itu ada umum Dan ada Ada khusus Begitu Nanti kita lanjutkan Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga muslim Ikhwatifillah Azani Allah Wa iyakum jamian Jadi Ini pengidopahan Kata Rabb itu Kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan Pengidopahan ini Atau penyandaran ini Merupakan bentuk rubbiyah Yang sangat khusus Spesial sekali Lianna rubiyah ta'amatun Wa khasatun Rubbiyah itu bisa bentuknya Am Umum dan Dan khusus Wal khasatu Khasatun akhas Dan yang lebih khusus Ya Dan yang khusus Itu ada yang lebih khusus lagi Jadi Artinya Setara umum kita katakan Rubbiyah itu kan ada dua ya Ada yang Dia umum Ada yang khusus Dan khusus itu Ternyata ada yang khusus lagi Gitu ya Wa khasatun faqadhalika Dan yang khusus Di atas itu lagi Seperti apa Karubiyatillahi ta'alal rusulihi Seperti rubiyahnya Allah Terhadap rusul-rusulnya Artinya Pengidopahan Penyandaran Allah Kepada Rasul-rusulnya Rubbiyah yang lebih khusus Tentu itu lebih baik Tanpa ada keraguan Artinya Rubbiyah Allah Yang Allah santarkan Kepada para Nabi dan Rasulnya Kan ini sering Rabbika Rabbmu Rabbmu Wahai Muhammad Gitu ya Seperti umpamah Dalam surah lain Syirah juga Allah Mengatakan Apabila Engkau telah Selesai Satu ibadah Maka tegaklah Lakukanlah Dengan ibadah berikutnya Dan kepada Rabbmu Rabbika kan Dan kepada Rabbmu Maka Berharaplah Siapa Rabbika disini Maksudnya siapa Rabb Engkau Muhammad Jadi Lagi-lagi ini Bentuk Pengkhususan Rubiyah Kita kembali Kepada masalah Wajah tadi Kalau kita lihat Dalam surah Al-Rahman Ayat yang 26-27 itu kan Semua yang Atas permukaan Mujudnya akan Sirna Dan Kekallah Wajah Rabbmu Wahai Muhammad Dul Jala Dul Artinya Sifatun Lel Wajah Itu Sifat Bagi Wajah Dul Itu artinya Memiliki Dul Yang memiliki Memiliki Apa Al-Jalali Wal-Ikram Yang memiliki Kemuliaan Yang memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Dalilu Dalilnya Apa Ropak Kenapa Kita katakan Dhu Itu kembali Sifat Bagi Wajah Karena Dia Barisnya Ropak Ropak Artinya Dommah Wajah Wajah Rabbika Dhu Bukan Dhu Untuk Mengikuti Untuk Menselaraskan Dengan Harokat Wajah 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 Itu kan Dari Fa'il Fa'il Daripada Fa'il Sifatnya Mana Dhu Karena Kita tahu Bahwa Dalam Grammar Bahasa Arab Ada Na'at Wa Man'ud Na'at Sifatun Sifat 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 itu Mengikuti Yang disipati Na'at Man'ud Namanya Sohibu Sifat Apa Wajah Sifatnya Mana Dhu Jadi Kenapa Dia Kita katakan Berani Kita mengatakan Dhu Ini sifat Bagi Wajah Karena Bentuknya Dommah Ropak Wala Sifatan Lirabbi Laqala Dhiljalal Kalau Seandainya Dhu Itu Menjadi Sifat Bagi Rab Laqala Nisaya Allah Akan Katakan Dhiljalali Yang Memiliki Tapi Kan Tidak Dhi Tapi Dhu Gitu Sebagaimana Allah Katakan Dalam Satu Surat Yang Sama Tabarakasmu Rabbika Dhil Jalali Wal Ikram Maha Baiklah Nama Rabbmu Maha Baiklah Nama Rabbmu Wahai Muhammad Yang Memiliki Kemuliaan Yang memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Disini Dhi Tidak Pakai Itu Kenapa Karena Dhi Menjadi Sifat Terhadap Rab Karena Disini Rabb ini Dia Majrur Dia Berbaris Bawah Maka Dhi Kalau tadi Wajahu Jadi Dhu Intinya Bahwa Dhu Disini Sifat bagi Wajah Dalam Surah Rahman Dalam Ayat Yang Ke 78 Jadi Tabar Rakasmu Rabbika Dhil Jalali Wal Ikram Dalam Surah Ar-Rahman Ayat Ayat Yang Ke 78 Manakala Allah Katakan Dhul Jalali Alimna Annahu Waspun Lil Wajahi Manakala Allah Katakan Dhul Jalal Yang memiliki Keagungan Alimna Kita Mengetahui Annahu Waspun Lil Wajahi Bahwa Itu Sifat Bagi Bagi Wajah Jadi Tidak Lagi Tidak Lagi Keraguan Maksudnya Bahwa Memang Wajah Allah Itu Memiliki Sifat Al-Jalali Wal-Ikram Keagungan Dan Kemuliaan Al-Jalal Maknahu Al-Azamah Wasultan Al-Jalal Maknanya Al-Azamah Keagungan Wasultan Dan Kekuasaan Wal-Ikram Iqram itu Masdar dari kata Akrama Akrama Yukrimu Ikraman Al-Ikram Gitu kan Itu Masdar dari kata Akrama Salihatun Lil Mukrim Wal-Mukram Yang Cocok Untuk Memuliakan Dan Dimuliakan Al-Ikram Artinya adalah Salih Cocok Untuk Lil Mukrim Untuk Memuliakan Wal-Mukram Dan Dimuliakan Haa Begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mukramun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimuliakan Dimuliakan Allah Wa-Ikramuhu Ta'ala Al-Qiyam Bita'atihi Cara Memuliakan Allah Adalah Kita Melakukan Ketaatan Kepadanya Jadi gak ada Cara lain Kita Memuliakan Allah Ya ta'atlah Kepadanya Melakukan Segala Perintahnya Menjauhi Segala Larangannya Itu Bentuk Dari Pemulihaan Kita Kepada Allah Ya Kemudian Dikatakan Bahawa Wa Mukrimun Dan Allah Allah Memuliakan Bagi Siapa Yang Berhak Untuk Dimuliakan Min Khalqihi Dari Makhluk Makhluknya Bima A'adda Lahu Min As-sawab Dengan Apa Yang Allah Telah Siapkan Untuk Mereka Dari Pahala Pahala Ya Jadi Allah Mukram Dan Allah Mukrim Mukram Artinya Ya memang Dimuliakan Allah Diagungkan Dimuliakan Dengan Cara Al-Qiyam Bita'atihi Kita Melakukan Ketaatan Kepadanya Memuliakan Siapa-siapa Yang Berhak Untuk Dimuliakan Dari Kalangan Makhluknya Apa Pembentuk Pemuliakan Allah Allah Subhanahu Tersediakan Bagi Mereka Pahala Ya Ikhwati Fillah Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Fahuwa Lijalalihi Wakamali Sultanihi Wa Adhamatihi Ahlun Lian Yukram Wayuthna Alayhi Maka Dialah Allah Lijalalihi Karena Keagungannya Wakamali Sultanihi Dan Kesempurnaan Kekuasaannya Wa Adhamatihi Dan Keagungannya Ahlun Itu memang Layak Memang Seharusnya Lianyukram Memang Sudah selayaknya Untuk Dimuliakan Wayusna Alihi Dan dipuji Diatasnya Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ikramu Kulli Ahadin Bihasabihi Dan Pemulihaan Segala Pemulihaan Setiap orang Bihasabahi Tergantung Dengan Dirinya Masing-masing Ada orang yang memuliakan Allah dengan Sangat Tinggi sekali Ada orang yang memuliakan Allah Biasa-biasa saja Tapi ada orang yang tidak memuliakan Allah pula kan Tapi ada orang-orang yang beriman Para ulama Masya Allah Mereka betul-betul mengagungkan Allah Memuliakan Allah Mereka takut sekali berlaku perbuatan dosa Dan maksiat dihadapan Allah Ya semoga Allah Bantu kita semua Untuk bisa sampai kepada level itu kan Faikramullah Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Antu qadirahu Hakka qadrihi Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Engkau Menghormati Allah Engkau menghormati Allah Mengagungkan Allah Hakka qadrihi Sebenarnya penghormatan dan pengagungan Itu dia Jadi Memuliakan Allah Kita menghormati dan mengagungkan Allah Hakka qadrihi Sebenarnya pengagungan dan penghormatan Wa antu'addimahu haqqa qadrihi Dan kau mengagungkan Allah Sebenarnya pengagungan La La li ihtiyajihi ila ikramika Bukan karena Allah butuh terhadap pemulihaanmu Walakin liyamunna alika biljaza Tetapi agar Allah memberikan kepadamu Pahalat Jadi Kita memuliakan Allah sih Memuliakan Allah ini Bukan berarti Allah butuh dengan pemulihaan kita Enggak Tapi Allah Kita memuliakannya Mengagungkannya Justru paedahnya kembali ke siapa Kepada kita Manusia makhluk ini Meskipun mereka ini bermaksiat kepada Allah Ini tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun Sebaliknya Jika mereka pun taat Semuanya tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikitpun Jadi artinya bahwa Segala yang kita lakukan itu Paedahnya kembali kepada Paedahnya kembali kepada kita Bukan kepada yang lain Jadi jangan dianggap Wah Allah butuh nih Untuk dimuliakan Diagungkan Maka kita Enggak Taqillah ya akhi ya ukhti A'azzani Allah ta'ala wa'iyakum Jami'an para pemirsa Assalamualaikum Tiba-tiba yang berbahagia Intinya bahwa Allahu Azza wa Jalla Berhak ya Untuk memuliakan Berhak untuk dimuliakan Dan memuliakan Itu intinya kan Yang dari Dari penjelasan tentang sifat wajah tadi Dhul jalali wal ikram Yang memiliki al jalal Yaitu apa al jalal? Yaitu Keagungan wal ikram dan pemuliakan Allah memuliakan dan dimuliakan Bagaimana kita memuliakan Allah? Enggak ada cara lain Dan enggak ada Teknik lain Kecuali kita apa? Kecuali kita Beribadah kepada Allah Melakukan segala perintahnya Menjauhi segala Larangannya Ya Bagaimana Allah Waz'u wa Jalla Memuliakan makhluknya? Tentu Dengan cara Allah Waz'u wa Jalla Menyediakan pahala Ya Beri yang berlipat ganda Kepada siapa-siapa yang berhak Mendapatkannya Tentunya Siapa-siapa yang telah dikendaki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwati fillah A'azani Allah Ta'ala Wa iyakum Jami'an Kita akan lanjut Dengan ayat yang berikutnya Ayat yang kedua Tentang penetapan Sifatul wajah Sifatul wajah Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat yang kedua Segala sesuatu itu Akan hancur Dan binasa Illa wajah Kecuali wajahnya Dalam surah Al-Qasas Ayat yang ke-88 Segala sesuatu akan hilang Akan binasa Akan lenyap Akan hancur Akan sirna Seperti firman Allah Kullu man alaiha fan Segala sesuatu itu Pasti akan Akan fanin Akan fana Akan hilang Akan sirna Akan lenyap Dalam surah Al-Rahman Ayat yang ke-26 Wa kauluhu ta'ala Dan firman Allah Illa wajahau Kecuali wajahnya Ay tuwazi kaulahu Ini Senada dengan firman Allah Illa wajahau Ay Kan kita katakan Kullu syain halikun Illa wajah Ini sesungguhnya senada Ya Berkesesuaian dengan firman Allah Wa yabakawajuhu rabbika Dhul jalali wal ikram Dan Kekallah wajah Rabbmu Yang memiliki Keagungan Dan kemuliaan Al-Rahman Ayat yang ke-27 Falmanak Maknanya apa? Kullu syain fanin Wa zailun Segala sesuatu itu Pasti akan sirna Pasti akan hilang Illa wajah Allah Azza wa jala Kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Fa innahu baqin Maka wajah Allah itu akan Baqin Akan kekal selama-lamanya Wa lihada qala Wa lihada qala Wa lihada Kerana itu Allah mengatakan Lahul hukmu Wa ilaihi turja'un Milik Allah segala hukum Wa ilaihi turja'un Dan kepada Allah Kalian akan dikembalikan Dalam surah Al-Qasas Ayat 88 Arti lanjutannya sebenarnya Kullu syain halikun Illa wajah Lahul hukmu Wa ilaihi turja'un Demikian Ya Jadi intinya bahwa Segala sesuatu akan hilang Kecuali hanya wajah Allah Fa innahu baqin Wajah Allah itu kekal Wa lihada Allah katakan Lahul hukmu Wa ilaihi turja'un Milik Allah segala hukum Dan kepadanya Kalian akan dikembalikan Fahu al-hakamu Alladhi baqi Alladhi yarji ilaihi Nasu Liahku ma bainahum Maka Allah Adalah hakim Yang kekal Yang akan Kembali kepadanya Seluruh manusia Liahku ma bainahum Agar Allah memutuskan Di antara mereka Ikhwati filah Azani Allah Wa iya'kum jami'an Wa qilak Fima'an al-ayah Dan ada yang mengatakan Ya Di dalam makna ayat Kullu syai'in halikuni ila wajah Segala sesuatu itu akan lenyap Kecuali wajahnya Ay Illa ma urida bihi wajahu Kecuali apa yang dikendaki Ya Dengan nyak Ya Dengan suatu tersebut Wajahu Wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengatakan Karena memang Arah penunjukkan ayat itu Menunjukkan hal demikian Yang mereka maksudkan ini Illa wajahu Artinya Illa ma uridu bihi wajahu Kecuali apa Kecuali apa yang Dikehendaki dengannya Wajahnya Allah Gitu Artinya Menurut mereka Keikhlasan Nah gitu kan Keikhlasan Karena mereka Menurut mereka Karena siaknya ayat Arahnya Arahnya ayat itu Menunjukkan hal demikian Karena sebelumnya memang ada ayatnya Janganlah kau menyeruk Bersama Allah Sesembahan yang lain Yang tidak ada sesembahan Kecuali hanya Allah Semuanya Segala sesuatu akan lenyap Kecuali wajahnya Kecuali Yang dikehendaki Dengan amal tersebut Wajahnya Allah Artinya Yang mereka kehendaki adalah Keikhlasan Melakukannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tampaknya waktu kita sudah berakhir ya InsyaAllah Kita akan ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Mudah-mudahan dapat saya sampaikan ini Bermanfaat bagi diri Siai peribadi Dan seluruh para pemirsa Salam TV A'azani Allah Wa'iyakum Jemda Pak dan Ibu Dimanapun Antum antuna berada Hadha wasallahu wasallam Wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Subhanaka Allah Bi hamdik Asyadu la ilaha ila anta Astagfirullahalai Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya